musik 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 aduh capek hidup gini gini amat yah jadi orang miskin gak enak bener makan nasi lauknya ngelamun aduh ini abis makan nasi ini gua ngelamun sisanya nih biar kenyang ampun enak kali ya jadi anak presiden gitu terlahir langsung tajir kemana-mana dikawal pas pampres yah gua dikawal pas pasan enak banget kayaknya jadi anak presiden dah baru 2 hari masuk partainya jadi ketuk enak banget dah baru menjabat wali kota dikawarin cawapres enak banget dah ah mana booming banget lagi tuh gibran raka olip hehh hehh heeh hehh 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 kenapa anggota Dewan sebenernya santai banget kayak kerjanya tuh sampe tidur emang begitu bukan yang begini judi itu judi gak usah yang itu oh gak usah ya gitu kita nih harus siap-siap bos mau dateng mau dateng? iya udah lah biarin banget kita ngayal dulu aja jadi bos kamu ngayal jadi apa emang? anak presiden anak presiden kok ngayal anak presiden tuh sibuk emang sibuk? sibuk bisnis sibuk nyalek sibuk bikin podcast sibuk jadi cawapres iya emang anak presiden banget itu dah jadi gak bisa nih dari presiden nyapu 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 sapuin 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 di sisi politik nih hehehe iya betul siapa? mas kaisang udah dateng? oh bos kaisang belum dateng ketok dulu kan bisa tiba-tiba masuk aja belum dateng? belum assalamualaikum eh 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 jangan duduk disini jangan duduk disini jangan duduk disitu ini kursi usus bos kaisang ini kursi usus bos kaisang oh siapa Allah jangan disitu juga itu itu yuk tempat beli kak jatuh ini saya manggilnya siapa ya ini ya jadi mbak siapa ya? emm gak penting yang penting kaisangnya mana ini saya nungguin kaisang dari tadi saya inget dia siapa tapi siapa? tukang sate madura hahaha oh bener hahaha namanya siapa mbak? namanya siapa? inaya oh inaya ta'iyo hahaha ada ta'iyo nya? engga 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 saya bukan orang madura orang mana? yang orang madura cowapes saya engga saya engga yang baru-baru ini loh iya iya lagi deklarasi iya lagi deklarasi iya si madura kan MD nya madura ya hahaha iya memang oh gitu mbak putri MD nya madura oh ya mana sih ini kaisangnya sebetulnya berarti mbak tamunya bos kaisang saya tamunya kaisang ga perlu tau ga penting saya siapa masa setiap yang dibaikin apa emang tamunya yang selevel sama kaisang doang nih? engga maksudnya kalo ada rakyat biasa gitu dateng nemuin kaisang terus ditanya-tanya terus ga boleh duduk gitu kayak tadi gitu bukan terus kalo saya bilang saya misalnya anak presiden keempat boleh duduk disini anak presiden keempat kita opening dulu aja kali ya oh boleh yuk permisi mohon izin selamat datang di PDP podcast dengan putri presiden wah udah dateng nih tamu spesial saya ini nih udah paling cocok banget ngasih hadiah ini untuk orang yang spesial ayo pada penasaran kan ini nih yang aku bawa ini adalah koleksi diamond yang super cantik dari diamond pavilion gak usah takut kena tipu karena semua koleksi diamond pavilion ini terjamin dan tersertifikasi udah gitu ada garansi lifetime buybacknya sebesar 15% mantep kan? ya iyalah mantep karena diamond pavilion ini adalah produk dari semar nusantara dan udah terpercaya dari sejak 1969 gak usah kelamaan mikir cepetan beli biar ga nyesel katanya kan putri presiden hmm boong kok boong? dinasti politiknya mana? eh tapi kalo mas kaiseng udah dateng pdp nya beda jadi ganti ya? podcast dengan pak ketum sebentar 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 kamu itu nanya dinastinya mana? nanya ke saya apa nanya ke kaiseng yang berhasil emang beda ya? emang dinastinya beda? ya makanya itu kan nanya katanya anak presiden gak ya gak sih bedanya cuman kalo saya emang keluarga saya emang gak ada dinastinya kalo mas kaiseng nyoba tapi gak berhasil hahaha bukan engga bukan engga belum anak kan pemimpin yang baik itu pemimpin yang dinanti ya bukan dinasti yaudah silahkan duduk silahkan duduk dola karena sudah ditunggu udah sangat spesial katanya hari ini baru mimpin anak presiden udah kehadiran dua om iya ada yang satu cowok satu cewe bisa kita nih ki bisa jadi apa? anak pns kaya gitu iya gak bisa tapi apa job-jobnya anak-anak presiden emang banyak banget kan ada yang nyalek iya ada yang di entertain iya bikin podcast bikin podcast hahaha yang nyalek banyak loh iya yang nyalek banyak ada mbak puan mas ahy mas ibas gak nyalek gak saya nyalo hahaha butuh tiket tapi ini kan mumpulnya dua anak presiden kita kepo ya privilege apa sih yang didapat sama dua anak presiden mungkin ada perbedaannya yang duluan sama yang sekarang belakangan ada gak sih privilege kayak misalnya kalo jalan tuh gak usah nunggu di belakang ambulan tuh biar cepet jadi karena udah pas pampres kan masing lewat kalo kita rakyat biasa nungguin ambulan lewat lu biar kita belakang tuh iya kurang-kurang ketakleng biar ikut iya ya itu sih privilege ya maksudnya emang lebih cepet gitu kayak kayak di jalan lebih cepet kayak proses-proses juga lebih cepet dalam artian misalnya kayak eh sekali masuk partai terus langsung jadi ketum tuh juga bisa cepet ada juga misalnya privilege putri presiden itu misalnya anak presiden tuh misalnya bisa gampang matiin mikoleng juga bisa gitu jadi pokoknya banyak iya banyak anak presiden siapa yang berani ngelarang ya kan iya siapa yang berani ngelarang bener juga sih tapi gak tertarik gitu ke dunia politik kan kakak di politik terus kebetulan kakak ipar juga di PSI gitu iya kebetulan sih saya gak pernah harus jadi cawapres atau apa gitu tersebut nih minimal walik potanku baru jadi jawabres nah itu ini masih berani kamu ke sini jadi tochue banyak ketertarikan Enggak berani bilang enggak, takut nanti menjilat luda sendiri, jadi untuk saat ini itu enggak membawa saya pada tujuan yang saya inginkan Belum berarti Enggak tahu, moga-moga enggak Cuman saya kepo nih, saya kan dari kampung lah gitu kan, kalau sekarang lihat nih keluarga-keluarga Presiden itu bersama anak kan harmonis Pernah enggak Mbak dan Mas ini menentang bapaknya gitu Misalkan bapaknya diskusi, kayaknya bapak mau ngambil sini, wah jangan gitu, pernah enggak? Berbeda sudut pandang dengan bapak pada saat menjabat jadi Presiden Pernah beda sudut pandang, bapak di sana, saya di sana Ya, emang beda Iya, punggungan-punggungan Pernah? Enggak Gini, kalau sudut pandang dalam artian kebijakan apa segala macem ya, ya bagaimana ya bapak saya lebih pintar gitu Begitu dia bilang gini-gini, oh iya juga, enggak udah, jadi aku tidak punya aligumen Lebih karena itu sih Mas Kaya Sang? Kalau Mas Kaya Sang? Ketemu aja jarang gimana mau debatin Aku jarang ketemu Ya kan tapi pasti ada satu waktu Enggak, tapi bener, balik lagi ketika kita debatin sesuatu, pasti selalu ada jawabannya Dan cuma, waktu itu cuma ngomong Ya lain kali ya ngomongnya pakai bahasa yang gampang lah, kita orang awam nggak ngerti itu apaan Tapi berarti pernah ya? Pernah, pasti Aktivis nih, tentang Presiden Iya, orang pertama yang berani tentang Presiden Enggak, nggak, nggak, aku orang pertama Kan bisa di-streamnya ya Mas Kaya Sang kan sekarang, apa namanya, di PSI toh Katanya lagunya Niji dibeli sekarang sama PDI Gah? Iya Lagunya giri, lagunya giri Yang mana, yang mana pacot? Biarlah ku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikan kebijakanmu Kalo Mba Inaya sebagai anak Presiden, bungsu Bungsu Berarti nggak pernah ngelawan orang tua? Seri Rebel juga kan? Iya Sama kan, kayak emas kan juga ngelawan orang tua Iya Dari PDI pindah ke PSI Ooooooh Lawan orang tua Kan saya nggak pindah Kan saya emang non partai Awalnya Iya Gak ikut, gak ikut keluarga Gak ikut keluarga gitu Mba Inaya juga ya gak ikut ya PKP kan? Eh, pacenya kemana ya? Mau ikut pacenya nggak tahu diambil siapa ya Ambil, ambil Oh 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 Berarti yang ngambil ini Itu Itu kayaknya waktu bapak saya di mesjid ditawa tuh lupa gitu keambil Oh Kayak kotak amal ya Nggak kayak nyolong partai kayak nyolong sendal Hahaha 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 Ya belan-belan Mas kesan mau dikepoin nggak dari Mba Inaya? Nggak, tapi ini kan udah karena bajunya ada madura banget nih Berarti Apa sih? Iya kan garis-garis gitu kan Ya madura Berarti pilihan untuk capres dan cawapres sudah Ke arah sana Sudah ke arah sana Oh belum Tapi sebelumnya mohon maaf nih Ini CK ya bukan Ca Hahaha Hahaha Ini kayaknya salah pake baju gue nih Hati korupsi Kalau mas kesan kemana arahnya? Apa? Hahahaha Atau gini deh gampang, gini capresnya apa cawapresnya deh Hahahaha Ya gini gini gampang Yang apa rata-ratanya paling muda Rata-rata paling muda Oh Rata-rata kan di jumlahkan gitu kan Iya di jumlahkan ini Kan nggak tau Yang satu kan Bapak Bowo nggak tau Kan Pak Prabowo sama Mas Gibran boleh apa nggak nih? Kalau nggak boleh ke Jan Etes nih Iya nggak payah Kalau sama Jan Etes berarti ratanya tetep Pak Prabowo Ayo Karena kalau Prabowo sama Mas Gibran kan jadi booming lah dia bombing Prabowori Naka booming Oh booming Oh iya Bagus juga Bagus kan Saya suka singkat-singkatan begitu Bagus iya Kan kalau itu udah Jafut Ganjar Mahfut Ada yang ngomong ga emot Ada yang ga emot Gak emot Parah itu barah itu Raper Gak usah yang hatunya gak usah di Gak usah di bahas Ya kenapa? Ada apa? 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 Karena kan kita kalau berdoa kan nyebutin itu Iya Amin Gini Mas Apa? Mohon maaf Saya cuma mau bilang ya Kenapa ada Cawapes yang jadi dari Menkopol Hukam Karena negara ini butuhnya aman bukan amin Tapi apa? Kalau kan sekarang udah Walaupun Bisa dibilang aja Tetap mau gimana pun Tetap presiden keempat Indonesia Ada beban ga sih? Misalnya Namanya anak presiden Kan biasanya Wah harus Menjaga wibawa Apa ininya gede Perusahaannya gede gede Atau apa? Kan di entertainment jarang tuh Kayak kita berdua kayak gini Rebel Ada privilege-privilege yang dimiliki oleh anak presiden Ada privilege yang dimiliki oleh orang yang bukan anak presiden juga Kayak contohnya Saya sama Mas Kesang gak punya Apa namanya kemewahan misalnya Ngamuk-ngamuk di twitter gitu misalnya Makin-makin di sosial media Gak bisa Gak bisa Iya itu lebih bebas tuh Upcore Berarti gak bisa ya Oh iya Pake baju seksi bisa gak pake baju seksi Gak bisa Gak bisa pake baju seksi Jangan kan baju seksi Gak pake kudung aja udah salah Apalagi pake baju seksi Ada yang protes dong itu Kenapa gak berhijab gitu ya Iya kan Sebagai anak seorang kus gitu kan Harus tertutup Harus tertutup Kemana-mana bawa pintu sendiri Berarti emang gak selamanya enak ya Kalo mas kayak ini kan fokusnya Dari bisnis Politik Dibisnisin Oh Waduh Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Jangan langsung gitu Jangan langsung jujur gitu deh Gak gitu juga Amu anak presiden juga Kok gani banget Kalau Saya besti 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 anak-anak presiden Itu kan dari bisnis Politik Kalau Kalau kak Ina ya Mungkin dari Fokus ke Aktivis HAM Seniman Habis itu ke burger Hamburger 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 Keren gak mau pacot Tapi emang podcast gue namanya hamburger Serius Iya Hamburger Itu podcast makan gitu Enggak Enggak Kadang ngomongin HAM Emang benar Karena setiap kali kita ngomong Tumb tutta Jadi teman-teman podcast kan Aku gak sendirian Apa ya Disitu hostnya Terus udah gitu Kalau mereka ditanya yang misalnya kayak Lagi PDKT ama cewek mana Terus tanya sama bapaknya Kerja dimana Di bidang HAM 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 Guitar 좋은 Hamburger Bener juga, bener juga, bener juga, bener juga, kemudian ada temen saya yang di hamburger, eh siapin kontrak aja Kiki dipindah situ Ambil aja, ambil, 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 ambil Tapi kalau Kiki itu kan ikut nih, kan dijahit Oh, ikut Paketan Nanti goodie bag ga bisa isinya Kiki Oh cukup, cukup Sasetan yang di Pertanyaan Niko, editor Gak tapi udah berapa film sekarang yang film bioskop atau apa yang udah dimainin? Teater Teater Oh teater Ya apapun lah itu Kalau film bioskop belum, paling film pendek terus serial tv gitu Film pendek itu siapa pemerangnya? Ya itu pendeknya Dasmini Cokbaba Kiki sabut Saya harusnya masuk situ Harus saya masuk Film pendek ya Film pendek itu bener-bener durasinya pendek, jadi belum selesai udah selesai Udah habis Udah habis Udah habis Berarti masih kalah sama saya, saya udah masuk bioskop Masuk bioskop Jadi cukup taksi Walaupun cuma 1 menit doang sih keluarnya Enggak tapi emang Mas Kaisang basicnya emang acting? Enggak sih Oh karena anak presiden aja Iya itu emang basicnya disitu Basicnya anak presiden Tapi bakat Ada yang jalur itu Bakat actingnya keluar terus jadi ketum ini Ternyata buat latihan gitu Iya Tujuannya kesitu bukan buat di film Caranya siapa sih ini Bincara Bagian siapa sih jadi ketum ya Iya Tapi kita jadi bar Ketum bar Iya Kita kan jadi pah Apa? Ketum pah Ketum pah Ketum pah Apa ini? Ini jokes apa ini? Gak tau Joks lapor pah Kita kan jadi gila Ketum bila Iya Ketum bila Ketum bila Gak gitu Saya pikirannya udah banyak Udah ditambahin Lagi pada pikiran? Lagi pada pikiran? Banyak rencana-rencana Yang lain kan enak Udah lolos ini Senayan semua Saya belum Oh iya nih Salah ya Kalau nanti milihnya ya Tapi sebelum lolos ke Senayan Mas Kaisang harus nentuin 2 sikap dulu Apa? Mau nentuin sikap Buat berjuang ke negara Atau berjuang ke keluarga Aaaaah Benar 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 Gak ada temen tukang sikap lilin gak? Keluarga yang bernegara Keluarga yang bernegara Oh iya pas nyalon semua ya Mas Kaisang ada yang menantang sesuatu gak buat Mbak Inaya? Adu acting sama Kiki dan Ate Cerita Ah Ini kan teater kan Cerita Malin kudang Mbak Inaya jadi ibunya Malin Berarti kan jadi ibunya malin Jadi malin Enggak Enggak saya maling Enggak Saya jadi siapa? Ate jadi ibunya Ate jadi malin Saya jadi ibunya Mas Kiki Batungnya Batungnya Aduh kayak gini aja Enggak Enggak Belom Saya mau jadi batung aku pengen acting Aku jadi ini aja monyet Disini boleh gak? Maling ada monyet disini Beda itu Itu beda cerita Siapa yang ada monyet? Yaudah saya jadi kapalnya Gitu Itu si buta dari gua hantu loh yang monyet Oh dari istrinya Malin? Istrinya Malin Istrinya Malin Istrinya dari kota Sombok Sombok Pengen dong kalian dong Ya Izin Izin Bunuh Belom ada Sampai kapan nih kayak gini? Ya kapan Lagi pamit Lagi pamit Yaudah Jadi delmaga Kalau gini berarti jadi delmaga Iya kan udah biasa jadi kendaraan politik Iya Ayo Ayo mas Aku belom ada pen Aku jadi ombak Aku jadi ombak Kena Kena ombak Enak banget acting yang gini ya Oke Sini bundo Tidak aku lagi mantau Ini ombaknya kemana Ke satu, ke dua, ke tiga Satu, dua, tiga Bundo Bundo kan doang Putra Minang mau izin Iya bener kan? Bundo kan doang Putra Minang mau izin Mau izin Izin banget Kalau saja kau menjijikan ya Kalau saja kau menjijikan ya Kalau saja menjijikan Mau izin Ya kan aku enggak Bundo kan doang Putra Minang Itu anak itu Bundo kan doang Putra Minang mau izin Dengan cara sederhana Jadi kapal ini Kok merantau bundo Apakah diizinkan bundo Kamu cari tahu Kamu putrakan dua Baru kan Saya izin merantau ya bundo Ya udah Lancak banah Lancak banah Saya mau naik banan abut dulu Kamu mending berenang Berenang? Berenang di lautan fakta Ceritanya udah-udah berantau Anak dulu laik kapal dulu Laik kapal dulu Balik lagi Udah balik lagi Udah kaya Udah kaya Berarti ceritanya sebenarnya lu tuh merantau Karena mau ketemu cewek di sini juga Udah 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 Aku kan soviet Uni Uni Ini ya kampung halaman Udah Udah Di mana rumah kamu Ini rumahku ada Ini Ini orang-orang kampung sini Biarin Putul Putul Bukan ruang Ini bundo kamu Bukan, mana ada bundo Iya aku juga tidak selero sama bundo Kau bikin aku kikil Kikil Ini makam mana ga ada tunjang Saya ga pernah lahir dari perempuan Ini jelas ini anak saya Tidak Ini jelas ini produk Bundokan luang Nih liat mukanya kayak gajebo Kayak gajebo Gajebo Masih nih anak Tidak mungkin Ini seperti gajebo Bunda kamu seperti itialadu hijau Tidak Saya tidak kenal kamu Kamu ga kenal saya Kamu lahir dari lahim saya Mana mungkin saya lahir dari lahim kamu Dinding lahim kamu lahir dari mana Dinding lahim kamu saya aja saya pilok itu Tuh kata temuk STM Tuh kata temuk STM Tuh kata temuk STM Tuhan ajal kamu Ayo kita pergi itu Tuh kata aja kamu Anak durhaka Kukutuk kamu Kukutuk kamu kalo jadi ketum kenapa saya dikutuk di partai kecil terima kasih bundo sudah mengutuk dia aku kamu jadi ketua KPU jadi kamu nggak bisa bareng sama dia saya jadi logonya ketua KPU maksudnya ketua pemborosan uang oke kita main challenge aja Mas Kesang sama Inayah apa nama challenge nya Mas gak tau kan gak pernah pernah gak pernah karena kan beliau yang akan main jadi kita ya oke yuk jawab ya dan alasan pernah gak pernah kabur dari istana boneka saing gak ngapain aja 10 tahun gak pernah kabur ha cupuk ku pikir suhu kemana-mana pulang kuliah kabur jadi telepon udah di atas kereta ya kan tapi dari luar udah di luar istana bisa udah di luar istana bisa udah di dalam gak bisa jendelanya gede ini yang dimana istana mana nih kita gak relate ya kia jendela gede istana boneka yang di acol ya pilihan itu kan jendela istana kan gede jadi temen-temenku naik mobil Pak Kyo di bawah jendela aku sama kakakku keluar langsung masuk ke dalam lompat dari jendela oke buat calon-calon pas jendelanya nanti disitu ya tempatnya enggak ancak-ancak taro di bawahnya taro kawat beduli jadi gak bisa lompat mas Ethan gak pernah? gak pernah lu gimana mau keluar rumah itu pas pampres semua ngelilingin mungkin dulu pas pampres masih sedikit kali ya gak tau sekarang kayak banyak banget setiap sudut ada katanya ya setiap sudutnya loh ini pas pampres tapi mukanya pas masan enggak ya anget pernah gak pernah pacaran backstreet pernah dari orang tua dari kakak adek dari siapapun berarti pernah toh? enggak selalu bilang orang tua iya sama orang tua iya netizen tidak netizen gak mamainaya mamainaya ini netizen gak tau orang tua gak tau ini iya saya juga gak tau hahaha pernah aku pernah emang gak boleh pacaran harus langsung ini aja nikah enggak 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 apa harus harus anak presiden yang ini malaysia atau apa harus sama anak presiden malaysia gak punya presiden mas oh iya oh iya oh iya oh iya emm ya emang gak disetujuin aja sih emang tapi setelah itu sadar ya iya sih ya emang pantas sayangnya disetujuin gak ada yang setuju semuanya temen-temen gue juga gak setuju lanjut pernah gak merasa insecure sama diri sendiri nah nah kalo kita kan banyak ya insecure nya ya kalo anak presiden apa ya insecure jangan bentar apa ya gak pede gitu iya iya apapun seri seri berarti banyak dong iya iya kadang-kadang kalo lagi apa ya kan selalu ya di atas langit ada langit gitu di atas anak presiden keempat ada anak presiden yang jadi ketum nah itu tadi tuh loh jadi selalu aja ada gitu ya oh jadi perbandingannya ke anak presiden lain ke anak presiden keempat ada anak presidennya di ketua DPR gitu dulu oh iya iya beneran jadi ketum kan bukan cuma saya iya ada yang lain makanya itu bener itu maksudku itu maksudku maksudku kan bisa aja kayak nanti misalnya tiba-tiba apa namanya Pak Tebe hasil balikan terus kakakku yang jadi kan bisa aja aku juga insecure nya sama dia dia ketumnya bisa aja jadi perbandingan diri dengan anak presiden lain oh insecure kadang gak punya kedudukan ya hehehehehe karena kalo kedudukan berat kan berat oh kedudukan aduh kedudukan hahaha kedudukan berat mas ya sang insecure iya sama ini kan mikir sambil gini ush ngerokok ngerokok itu ngapain ha? ngapain itu ngapain cuman gini gini aja gak ada rokok gak usah gini gini aja gitu enak ya jadi ketum langsung partainya gede gitu oooh saya dapetnya yang kecil ya dapetnya yang kecil pilih sih itu pilih bukan dapetnya emang dibikin bagi-bagiin yan masnya dapet enggak iya enggak apa dapet apa jangan-jangan dapet dapet kayak door flash itu tirai satu atau tirai dua oooh gini 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 uuuuuh terus langsung gak bisa tidur gak bisa tidur bati 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 ah sayang sekali yaaah kamu mau dapet partai kecil Atau pilih yang di kantong ya Aduh Oke Ini karena Waktunya gak berasa banget nih ya Gak berasa banget nih kita Berasa sih sebenernya Seru nih seru nih Berasa banget nih tajemnya Tapi kok tetep panas ya Langsung closing statement Closing Sebagai mantan anak presiden Nah kedepannya Sebagai mantan anak presiden Sebagai mantan anak presiden Maksudnya dulu pun jadinya nama dia gitu Anak mantan presiden Tapi Anak mantan presiden Anak mantan presiden Sebagai anak presiden keempat Pasti kan Dari dulu main ayah Dekat sama dunia politik Dunia kenegaraan Dan tau lah sedikit banyak Lug-lugnya seperti apa sih pemerintahan yang ideal yang bagus Dari lubuk hati yang padahal Pengennya punya pemimpin yang seperti apa Yang siapa Lepis langsung siapa Semangin Pancing dulu nanti kan kita gambarin Nanti kita masuk ke sini Udah di cut ya itu Jadi gak li apa gak denger tadi Maksudnya gitu ya Pemerintahan pemimpin yang seperti apa Yang pasti fokusnya di ini ya Nilai-nilai gitu Jadi kalau fokusnya di jabatan apa segala macem Nanti hasilnya jadinya Ya pengennya Ngejar jabatan terus gitu Jadi bener-bener emang fokusnya Di publik Di rakyat Di kebijakan Ini aku punya sesuatu Untuk dibawa gitu Buat publik Itu sih yang paling penting Kalau buat aku ya Punya bener-bener nilai Universal Itu dipegang Teguh gitu Gimana ya Aku cuma mau ngambil contoh Jadi ini bukan mau bandingin Kayak kenapa Bapakku bisa bilang Dikit-dikit Gitu aja kok repot Gitu aja kok repot Karena sering kali Setiap kali aku bilang Pak tapi kan gini-gini Nanti Bapak selalu bilang Itu kan udah ada di undang-undang Itu kan udah ada Di ini Itu kan udah ada di ini Jadi intinya Orang-orang yang bener-bener bisa Bawa Ya itu undang-undang Dan segala macem Semua yang udah kita Kita bangun Itu lewat Lewat Peraturan itu Bener-bener jadi nyata sih Berarti nilai-nilai yang sudah ada Dipraktekan Seperti itu Dipraktekin Itu walk the talk Jangan bikin yang nyata Pemimpin yang walk the talk Walk the talk Jadi bener-bener ngejalanin Bukan cuma ngomong Apalagi kalau jalanin Sambil ngomong Orang pusing ngejarnya Dengerinnya susah Apalagi itu Kalau namanya siapa Ya gak tau Moga-moga Tapi moga-moga Indonesia diberkati Dengan orang-orang yang Kayak gitu Moga-moga apa mega-mega? Moga-moga diberikan pemimpin Terus kita Amin Kita moge-moge aja Moga-moga kita dikasih kayak gitu Ada beberapa Kemarin ada calon Tawapres yang Ngomong gini Pemilu itu untuk Apa namanya Pemilu itu bukan untuk Memilihan terbaik Tapi pemilu itu untuk Apa namanya Untuk menghindarkan kita Dari orang jahat Untuk jadi pemimpin Saya gak begitu setuju Dengan hal itu Karena buat saya gini Kalau Kita sampai gak punya orang baik Untuk dipilih Berarti kita sebagai masyarakat Gagal Gitu Bubarin aja nih negara Gitu Nah tapi maksudnya Semoga kita Indonesia Diberi berkah Untuk bener-bener Punya orang baik Yang bisa dipilih Nah di antara tiga itu Ada gak orang baik tuh? Di antara tiga itu Ada orang baik Di antara tiga ini begini kan? Nah ini ada nih Ada gak nih? Di antara tiga ini Ada orang baik nih Kita gak ngomong Sampai ada pasangan Semuanya ya mas ya? Enggak kok Kan jadi gak Kan ditanya Berarti Pas udah ada pasangan semua Kita undang lagi Minggu depan Minggu depan Minggu depan Oke kalau begitu Mas Esang Apa ini? Oh dari Solo Wah dari Solo Wow Kok aku gak pernah dikasih Ini kebetulan kan Saya kan lagi Sekarang sebagai ketungkan Keliling Indonesia Tapi gak keliling ke Solo sih Tapi ini dari Solo Tapi sempat pasannya Kirain kebetulan Karena Solo nih Lagi banyak diomongin oleh Enggak Malah menghindar Oh gitu Eh mau ke Solo nih Minggir Ke Jogja gitu Kalau ke Solo ditanya Eh kenal itu gak mas? Oh enggak Saya gak tahu Bukan saudara Gitu gak? Mas Esang kalau ke Solo Ketemu Mas Gibril Jadi duet kan Gak Solo Iya jadi duet Bener Kalau Solo kan sendiri Nah ini kebetulan Mbak Inaya Saya ada oleh-oleh dari Solo Ini dari Semar Nusantara Ini tuh logam mulia Edisi Hood Kota Solo Ke 278 Wah kok kita gak dapet ya Logam mulia loh Oh ini Wow Lagi ulang tahun tak mas Logam mulia Logam mulia Eh tiup, tiup, tiup Matanya Matanya Oke Eh tiup mas, tiup mas Terima kasih Terima kasih Podcast dengan Putri Presiden Semoga nanti ada Podcast dengan Putra Presiden lain Pada mau datang kesini Makasih Mbak Inaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih